Kata pandir menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balok Pustaka halaman 834 yang artinya bodoh, debal. Sedangkan kata dulu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut pada halaman 306 juga diartikan sangat tumbuh otaknya, tidak mengerti, bodoh, tidaklah seharusnya kata-kata yang tidak terdiri ini di ucapkan apalagi ditabelkan kepada jaksa penuntut umum. Sedangkan di dalam pasal 2 menyebutkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berada di tangan mahkamah agung. Untuk itu, penetapan pemindahan sidang ke pengadilan negeri Jakarta Timur dengan nomor penetapan 50 garing KMA, garing SK, garing Romalu II, garing 2021, tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjuan pengadilan negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama tergawa Dr. Andi Tatat Din M. A. Sertona dan kawan-kawan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 85 KUHAB. Sehingga, sesuai Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Ketua MA dikeri kewenangan untuk menunjuk pengadilan negeri lain di luar pengadilan negeri sebagaimana telah ditentukan pasal 85 KUHAB. Empat, sidang secara online atau daring merupakan terdakwa dan bertentangan dengan kurat. Bahwa keberatan eksepsi terdakwa melalui penasih hukumnya pada halaman 6 tersebut, kami, jaksa penentut umum, tidak sependapat dengan keberatan penasih hukum terdakwa tersebut. Karena, jika ada perkara terdakwa ini, sidang disidangkan secara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh terdakwa yang disebut sidang offline. Namun, penasih hukum masih mempermasalahkan menjadi bahan eksepsi dalam keberatannya. Inilah eksepsi yang tidak berkualitas dan suka mempersalahkan yang lainnya. Yang seharusnya tidak perlu terjadi, memingat kebaikan Majelis Hakim telah mengakomodir dengan putusannya mengizinkan persidangan offline dengan syarat mematuhi protokol keselatan dan menghindari kerumunan, baik dari pihak yang terlibat yang ada di ruang sidang maupun dari pihak simpatisan dari pihak terdakwa yang berada di luar kantor pengadilan negeri Jakarta Timur. Agak disayangkan, penasih hukum atas keberatannya ini sesuatu yang disengaja dibuat agar seolah-olah pengadilan tidak peduli dan tidak menghargai atas permintaan sidang offline yang telah dikaburkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini. 5. Bawaan terkait pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 adalah mengada-ada akubat hukum dan upaya kriminalisasi yang nyata oleh karenanya penerapan pasal akubat adalah tidak sah demi hukum bahwa keberatan eksepsi terdakwa melalui penasih hukumnya pada halaman 8 dan seterusnya, kami, jaksa penuntut umum, tidak sependapat dengan keberatan tersebut bahwa pernyataan penasih hukum dalam penerapan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa menyatakan adanya pendapat pasal akubat hukum perlu terlebih dahulu kami menjadarkan pemahaman asal-usul kata akubat menurut Tamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga terbitan pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka Halaman 21 berarti kemahiran dalam melakukan berbagai ketangkasan seperti berjalan di atas tali, naik sepeda beruda satu, menerbangkan pesawat udara namun akubat hukum dalam Tamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga terbitan pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka Halaman 21 pengalamannya adalah putusan yang berubah-ubah secara mendeda dalam persoalan yang sama dan sering terjadi cabut-mencabut atau ralat-meralat suatu putusan atau kebijakan disinilah letaknya ketidakhati-hatian saudara penasih hukum tanpa menjelaskan di mana agroba hukum yang dimasuk olehnya akan tetapi dalam dawaan kami Jaksa Penutup Umum berpedas bahwa sama sekali tidak terjadi sekalipun putusan yang berubah-ubah secara mendadak dalam persoalan yang sama dan sering terjadi cabut-mencabut atau ralat-meralat suatu putusan atau kebijakan penggunaan kata agroba hukum dalam eksepsinya oleh penasih hukum menafsirkan karena adanya penerapan pasal-pasal yang sangkan kepada terdiawa sehingga pada akhir halaman 11 tanggapan penasih hukum menafsirkan tentang muatan politis, yakni untuk membungkan suara kritis anak bangsa yang perduli akan nasib bangsa yang diselini oleh resim dunia dan pandir adanya kalimat kental muatan politis yakni untuk membungkan suara kritis anak bangsa yang perduli akan nasib bangsa yang diselini oleh resim dunia dan pandir dalam eksepsi penasih hukum adalah tidak tepat mengingat fungsi Jaksa Penutup Umum adalah menerima berkas perkara dan melakukan penuntutan serta melaksanakan perintah hakim dan terakhir melaksanakan eksekusi kami Jaksa Penutup Umum tidak pernah memahami terkait dengan hurudis apalagi kepentingan politik dari resim selim menggunakan kata du dan pandir dalam eksepsinya hanya mengikuti emosional sesaat kalimat-kalimat seperti ini bukanlah bagian daripada eksepsi kecuali bahasa-bahasa seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik dan dikategorikan kualifikasi berpikir dangkal mengingat kata pandir menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga terpikiran pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balok Pustaka halaman 834 yang artinya bodoh, debal sedangkan kata dulu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut pada halaman 306 juga diartikan sangat tumbuh otaknya tidak mengerti, bodoh tidaklah seharusnya kata-kata yang tidak terdidik ini diucapkan apalagi ditabalkan kepada Jaksa Penutup Umum sangatlah naif kalau Jaksa Penutup Umum yang menyedankan perkara tergakwa dan tawan-tawan dikatakan orang bodoh debal tumpul otaknya tidak mengerti kami Jaksa Penutup Umum yang menyedankan perkara tergakwa adalah orang-orang intelektual yang terdidik dengan berpredikat pendidikan rata-rata serata dua dan berpengalaman puluhan tahun libidannya untuk itu sebagai pelajaran kepada tergakwa jangan mudah menjustifikasi orang lain apalagi meremehkan sesama sifat demikian menunjukkan akhlak dan moral yang tidak baik enam pengadilan negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara AKU bahwa keberatan eksepsi penasihat hukum pada halaman 5.0 dan juga masih diulang kembali pada halaman 12.0 hal itu menunjukkan konstruksi penyusunan eksepsi penasihat hukum tergakwa terkesan berkeinginan mengaburkan permasalahan hukum namun kami pertegas eksepsi tersebut tidak lagi kami menganggapinya karena sudah kami jelaskan diatas bagaimana tanggapan kami atas eksepsi penasihat hukum pada bab 2.3 7 ketentuan pasal 85 belum direvisi maka makamah agung tidak berwenang menunjuk pengadilan negeri Jakarta Timur atau pengadilan negeri lain di luar tempat kejadian perkara untuk mengadili perkara ini kembali lagi eksepsi tergakwa melalui penasihat hukumnya tersebut mengulang-ulang dan sebelumnya telah dipermasalahkan pada halaman 5.0 dan juga masih diulang kembali pada halaman 16.0 dimana kami jasa penuntut umum telah menanggapinya pada bab 2.3 kami berharap penasihat hukum tergakwa menghentikan sifat pengulangan eksepsi atau untuk seterusnya pada setiap kegiatan berikutnya 8 dawaan terkait pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan pasal 15 undang-undang RI nomor saudara berhubung ya waktu sholat jadi kita skorus dulu sampai nomor 7 ya nomor 8 nanti dilanjutkan setelah sholat juhur ya baik ya kemudian ya skorus ya boleh sampai sekian nanti dilanjutkan setelah sholat juhur ya jam berapa yang boleh semakin sekalian isoma jadi 13.30 13.30 ya nanti kita lanjutkan lagi ya untuk kalian makan siang sidang haji skorus ya